Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Ex Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima gratifikasi 16,6 miliar rupiah Jaksa menyatakan untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan pajak Rafael Alun mendirikan sejumlah perusahaan di mana istrinya Ernie Miko Trondek duduk sebagai komisaris dan pemegang saham Perusahaan itu adalah PT Arta Mega Ekadana atau PT Artme PT Cubes Consulting dan PT Bukit Hijau Asri Pada melaksanakan tugas dan renangnya tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak terdakwa bersama-sama dengan Ernie Miko Trondek mendirikan perusahaan yang ini Pada tahun 2002 mendirikan PT Arta Mega Ekadana atau PT Armi berdasarkan akta nomor 52 dari notaris setiawan SH tanggal 22 April 2002 dengan menempatkan Ernie Miko Trondek yang merupakan istri terdakwa sebagai komisaris utama di mana salah satu bidang usahanya adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak namun dalam operasionalnya PT Armi memberikan layanan sebagai konsultan pajak Pada tahun 2008 mendirikan PT Cubes Consulting berdasarkan akta nomor 08 dari notaris Erlina Dwi Kurniawati SH tanggal 8 Agustus 2008 dengan menempatkan Gangsara Sulaksono yang merupakan adik terdakwa dan Ernie Miko Trondek yang merupakan istri terdakwa sebagai pemegang saham dan komisaris Pada tahun 2012 mendirikan PT Bukit Hijau Asri berdasarkan akta nomor 147 dari notaris Telma Andris SH tanggal 31 Januari 2012 dengan menempatkan Ernie Miko Trondek yang merupakan istri terdakwa sebagai komisaris di mana salah satu bidang usahanya menjalankan usaha bidang pembangunan dan konstruksi bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Miko Trondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137 melalui PT Army, PT KUPS Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krishna Bali Internasional Terima kasih pelan communal Terima kasih.